Intro Perselingkuhan seperti tak ada obatnya Begitu banyak insan manusia yang sedang menjalin hubungan pacaran sirna karena kata perselingkuhan Apalagi rumah tangga setelah setelah menikah banyak fondasi rumah tangga yang runtuh Karena hadirnya rasa baru dari orang ketiga Kata perselingkuhan juga kini sedang menimpa pasangan Arhan Pratama dan Aziza Salsa Lantas seperti benarkah perselingkuhan itu terjadi dan nyata adanya Good people inilah sensasi kontroversi Warganet dibikin terkejut dengan kabar yang mengatakan jika Aziza Salsa berselingkuh dengan pri lain Bagaimana tidak Aziza Salsa dan Arhan Pratama begitu sangat disanjung-sanjung oleh warganet Lantaran keromantisan yang mereka selalu tunjukkan di sosial media Namun senjungan itu sepertinya hilang Bahkan Aziza banyak mendapatkan hate komen dari para warganet Beredarnya kabar perselingkuhan Aziza Salsa dengan salim memang membuat warganet terkejut Namun tak hanya warganet saja yang terkejut akibat berita itu Nama selebgram Fuji-an pun terseret dalam permasalahan yang Aziza Salsa alami Bagaimana tidak kabar yang beredar dulu ketika Fuji sedang menjalin hubungan dengan pacarnya Ternyata Aziza Salsa memiliki hubungan spesial dengan pacar Fuji Yang sudah menjadi mantan sekarang Alhasil mendengar kabar tentang dirinya Fuji pun memberikan tanggapan Sembari menulis caption di akun sosial medianya Ingat apapun gosipnya Fuji yang kena Fuji yang salah Fuji juga menuliskan Ngakak banget liat fitnahan orang gosipnya variatif ya Kayaknya aku gak ngapa-ngapain deh dan udah kelewatan sih Stop fitnah bro Udah sampai tempat graduationnya Gimana apa? SIA Sarjana Istri Arhan Itu gelarnya buat Aziza Salsa Gimana perasaannya? Amin Selamat menikahi Senang gak? Happy gak? Senang gak? Happy gak? Happy gak? Happy gak mau di mawansalah tapi Gimana perasaan? Tidur ada berikahi Gimana perasaan? Jadi malam ini tidur ada yang nemenin Tak hanya nama Fuji yang terseret dalam dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim Nama Torik Halilintar pun terseret dalam kasus ini Menanggapi namanya terseret dalam dugaan perselingkuhan Aziza Torik pun memberikan klarifikasi di akun Instagramnya Ada aja ya setiap hari fitnahnya dan makin ngaur Semoga semua ini jadi penghapus dosa buat saya dan istri saya Semoga yang memfitnah dan menzolimi dapat balasan yang seberat-beratnya ya Allah Amin Istri mana yang tega melihat suaminya mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dan mencoreng nama keluarga besar Tak tinggal diam Alia Masaid pun pasang badan dengan tuduhan yang ditujukan ke suaminya Alia pun menuliskan statement di akun Instagram miliknya Selamat siang semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Saya jarang mau menanggapi berita tidak benar di luar sana Tapi ini sudah menyangkut nama suami saya dan saya merasa sangat terganggu dengan berita hoax yang saat ini sedang ramai Alhamdulillah saya dan suami saya bahagia lahir maupun bati Begitu disorot namanya Arhan Pratama memang mendapatkan dukungan dari banyak lapisan masyarakat Bahkan beredar sebuah video di mana dalam video yang beredar tersebut mempertanyakan keberadaan Arhan ketika di Korea Beredar juga video di mana Aziza ketika bersama kekasihnya yang dulu dengan Aziza bersama Arhan Pratama Yang membuat warganet membanding-bandingkan ekspresi mereka Setelah namanya menjadi bahan perbincangan satu Indonesia Bahkan dari pecinta sepak bola Lantaran suami Aziza seorang atlet timnas sepak bola Indonesia Aziza pun memberikan klarifikasi tentang rumah tangganya bersama Arhan Pratama Dan Arhan pun meripos postingan istrinya tersebut Dalam postingan Aziza menuliskan Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi Terima kasih atas pengertiannya Arhan Pratama pun memberikan klarifikasi tentang rumah tangganya bersama Aziza di akun Instagramnya Arhan mengatakan Sudah lumayan lama saya diam Niat saya awalnya tidak merespon agar tidak memperbesar tuduhan-tuduhan tidak penting seperti ini Tapi makin kesini malah semakin menjadi-jadi Mulai dari mention, tag, DM, beberapa dari kalian sangat mengganggu bagi saya, istri saya, keluarga dan beberapa teman dekat Apalagi isinya sangat tidak benar Mulai dari menduduk istri saya yang tidak tidak Mengedit foto istri saya yang tidak wajar Kalian tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga saya sejauh ini Tolong tetap ingat batasan dan mengidolakanlah yang sewajarnya saja Saya harap dengan kata-kata saya ini bisa dipahami dan dicerna dengan baik Saya tahu betul bagaimana istri saya dan kalian tidak ada hak untuk menjelekan istri saya Kayaknya aku sebelum memulai hubungan sama orang Aku akan ngeluarin semua buruk-buruknya aku Terus aku kasih tau kayak aku gini-gini-gini Bisa terima atau nggak Kalau nggak bisa yaudah jangan dipaksain Nggak usah sama aku berarti kita nggak cocok atau kita nggak sejalan pemikirannya Jadi nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah survival itu kayak Kan di awal tau gitu Iya Menurut aku karena aku kalau lagi berantem Aku bakal cabut sih kayak Sorry banget Maksudnya kayak dibanding kita ngeluarin kata-kata Atau melakukan sesuatu yang harusnya nggak diucapin Mending kita tuh terdulillah Kita kasih space Aku selalu ngasih space dulu kalau lagi sama-sama emosi banget Ya udah ntar dulu dibahasnya Terangin dulu baru kita ngobrol Bila sudah memberikan space terhadap kasus yang ia alami Hingga meminta maaf di akun instagramnya Lantas emosika Aziza kini dengan kabar yang beredar tentang dirinya Hingga melaporkan akun-akun yang tidak bertanggung jawab Dalam laporan yang diajukan kuasa hukum Aziza Meminta agar aparat kepolisian menindak tegas sejumlah akun di media sosial Yang menyebarkan fitnah dan hoax yang telah merugikan kliennya Terima kasih